Salah seorang warga asal Kabupaten Sarmi berinisial JKL diamankan jajaran Polsek Jai Pura Selatan atas tindak pidana pemalsuan identitas. Pria berusia 35 tahun tersebut memalsukan identitasnya sebagai pegawai kejaksaan. Menggunakan pakaian dinas kejaksaan lengkap, JKL mengaku ditugaskan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan di wilayah Papua. Pelaku juga menemui personil Angkatan Laut dan Koramil AB Pura untuk memberitahukan agar siapapun yang hendak melintasi jembatan Hamadi Holtekam harus pengetahuan dirinya. Kasus pemalsuan identitas ini terungkap usai pihak Kejaksaan Tinggi Papua mengaku tidak mengenali tersangka. Seolah-olah orang lain itu percaya dengan atribut yang digunakan, seorang jaksaan. Dan meyakinkan kepada orang lain bahwa betul memang ini seorang jaksaan. Di situ yang melaksanakan pengamanan juga dalam atribut, terbawa arus dengan bahasa daripada yang bersangkutan. karena bahasa-bahasa yang bersangkutan itu bahasa-bahasa hukum yang digunakan. Sehingga orang meyakinkan kepada orang lain bahwa percaya bahwa betul ini adalah seorang jaksa. Beliau ini, beliau ini mulai melakukan pengawasan. Setiap ada kegiatan, beliau ini tahu. Jadi yang petugas di sana melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan. Inilah yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi ke arah yang dia tipu, apakah mungkin sudah ada yang yang diberikan sesuatu imbalan dengan bahasa-bahasa menggunakan jembatan merah ini, kita belum ada yang melaporkan sebagai korban. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran kesal, sejak tahun 2005 selalu gagal dalam mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil kejaksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan identitas dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Kota Jepura, Papua, Yesi Iryani, JTV mengabarkan.